Kali ini kita berada di gua, tempat ini Pak Sinten juga, Pak Sudarsono, jadi ya seperti ini, berkeringat ya, karena di dalam ini, di atas itu sudah rumah, dan di bawah ini ternyata ada gua yang memanjang sekitar ratusan meter, dan kita tidak mungkin ke sana dengan perlatan yang kurang teman-teman, nanti next kita kapan-kapan akan ke sini, dengan perlatan yang lengkap, dengan oksigen, dan kita bisa menjelajahi seluruh ruangan yang ada di sini ya, dan saksikan terus untuk eksplor kita kali ini bersama teman-teman. Di dalam sumur itu, kita harus masuk sumur dalam 6 meter, kemudian nanti ada lubang masuk ke arah-barat yang sangat dalam, dan kelelawarnya banyak sekali. Nah ini ada mempunyikan, nampakan lagi nih, dengan saking nekatnya ini. Gimana lah, ada kesannya? Mantap, jadi kita tadi, dengan keringat yang berjujuran, kita masuk di kedalaman sekitar 10 meter, dan di dalam, itu ternyata kita temukan ada, ditemukan warga juga, ada beberapa ruangan, yang ke selatan itu memanjang sekitar ratusan meter, dan yang sebelah, ke mana itu? Ke barat, ke selatan. Ke barat ya, ke barat, ke selatan, itu ada ruangan yang cukup lebar. Jadi tempat mana? Saksikan terus di Youtube masing-masing. Masih ada lagi Pak, ini? Kan dalam. Salah tiga tadi, belum masuk. Ada apa nggak? Oh, Jawa Tengah belum masuk. Kan aman, kan? Tati Pak, santai mawan. Nah itu masih ada 2 peringgalan 1. Itu bapaknya jauh-jauh, udah Jawa Tengah ini Pak. Nah, nanti dulu. Kita nanti minta keterangannya ya, karena ini yang sudah masuk, terpaksa kami tidak bisa masuk, teman-teman, karena terbatas untuk ruangannya, katanya di dalam situ hanya cukup 2-3 orang. Ini gandoli mas, ditampak nih Pak. Oke, nanti kita... Kalau yang mau masuk, tak dupingi nggak apa-apa? Oh, saya nggak kuat, nggak sanggup saya. Ayo, yang mau masuk, tak nanti. Hati-hati, hati, 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 hati. Mas, masuk ledeh, ini mau masuk. Awas, kan? Kan, masuk, kan? Teruk, tidak mau buang, aman. Iya, aman, aman. Gimana? Awas, kan? Mutus, ya Pak. Mutus, ya Pak. Mutus, ya Pak. Ngeri, ya Pak. Ngeri, ya Pak. Ngeri, ya Pak. Nah, maksimal, tiga menit. Berarti oksigennya terbatas. Dalam itu ada beberapa ruangan mengarah ke sana. Mengarah ke mana? Kurang paham. Ke sana, dan mengarah ke sana. Jadi ada tiga... Lorong? Tiga lorong. Itu kira-kira panjangnya? Panjangnya diperkirakan ya sekitar 10 sampai 20 meter. Jadi yang satu-satu di sini itu ditutup. Ditutup galian. Karena memang untuk menggali tanahnya kan butuh perubahan. Iya, timbunan. Jadi yang sebelah sini ditimbun, cuma kelihatan sedikit. Yang kelihatan di sana sama sebelah sini. Jadi lumayan bagus. Lumayan bagus lah untuk wisata ke depannya. Iya, tapi yuk, kita kalau mau masuk perlu hati-hati. Perlu keamanan juga perlu badan yang fit. Kalau memang badan kurang fit, jangan dipaksakan masuk. Karena memang nanti akibatnya badan kita sendiri. Itu saja mungkin. Oke, makasih pak. Kondang juga mau masuk ini. Masuk pelang awar dan ternyata di dalam itu tembus gua. Ada gua. Itu diberi kayu sama warga untuk masuk ke dalam gua. Sudah-sudah. Coba saya zoom dari sini. Sudah-sudah ya. Nah, di sini kita terlihat. Mungkin terlihat dari kamera ya. Cahal di kamera ini tak patah terlihat. Di situ ada kayu mungkin nanti bisa terlihat. Ada kayu itu disitulah. Letak gua-nya. Nah, kalau dari kayu ini, kalau dari sini sekitar 5 meter. 5 meter dari permukaan tanah. Seperti ini jadi bisa kita artikan. Menurut bapaknya tadi sekitar 20 meter secara melingkar ya. Dari beberapa sudut barat, timur, utara, dan selatan. Itu tembusannya berarti di bawah daripada rumah-rumah ini adalah ruangan. Sudah-sudah seperti Pak. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pakci Channel. Oke kawan, siang ini saya ada di wilayah Lamongan. Tepatnya di desa Sidowayah. Sidowayah, tamatannya Sudiyo ini. Sidowayah, Lamongan. Lawangan desa ini. Lawangan Agung, Lamongan. Kabupaten Sidowayah, tamatannya Sudiyo Kabupaten Lamongan. Nah, ini infonya ada penemuan. Penggali. Infonya menemukan gua. Ini gua ini dalamnya, kita pun dicek. Ini sama takut. Oh, ini kok siang ini. Ini dalamnya. Nyenengan. Wah, kalau kita coba terbatasin. Oh, enggak. Ini alat-alat yang duduk masih ada. Masih ada alat yang duduk. Bahkan mau dibesih mungkin. Tepunnya insting waktu menggali gitu, Pak. Ya, gua tahu-tahu nunggu. Buat ngali-kali anten. Gua mau buat anten. Gua mau buat anten. Tiba-tiba anten. Itu cuma ada radar yang diwau. Memang hubungan diwau. Anten itu untuk melihat air. Iya. Anten itu beli air. Air ya, air. Pendeteksi. Pendeteksi. pedalaman 6 meter. 0. Grandません. Kalau tidak mau lu, lebih bearing, lebih lebih beritER 1 meter. Apakah sedih��� tiapkan net. zastanчик-staticah. Tepat ini 6 meter, tapi ada removing. Jadi, menggali sumur, baru digali dalam 6 meter, tiba-tiba, ketemu gua. Hatta. Ada ataupun kalau tidak wanya. Jadi, seavalis absolument. Iya contene. kami ngelapas bersih berarti ternyik sorong diopas nih wawu berarti nge-golong nih berarti benar-benar yang wantung lepet di monggo yang lepetnya gini apa tali apa ya langsung ada yang tataan oh langsung ada yang tataan dianggih benar-benar yang wantung sampai di senter kota raken oh ngeteng ya jadi waktu si ke pantung masuk ke siapnya ini ada yang ada yang tataan ini ada yang tataan tangan ini ngeteng ya lorongnya gua ini saya akan dimasukin rencang siap-siap Hai tapi nenggeri aku tujuh sentri biar apa biasanya go 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 berarti ini kuteng bawai rumah Pak itu baru-barangnya itu baru-barangnya itu ngalir ngetan tapi enten nggak lubangi tembakan Pak berapa orang berapa orang ada enam orang yang muat enam orang aman pak jadi aman tangan gak apa-apa eh abimu kan ya gak apa-apa ya gak apa-apa lu berangkat kepanas ya oke teman kali ini kita berada di gua pak sudar sono jadi ya seperti ini berkeringat ya karena di dalam ini di atas itu sudah rumah dan di bawah ini ternyata ada gua yang memajar sekitar ratusan meter dan kita tidak mungkin kesana dengan perlahan